Baik adik-adik, pada video kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai bab pewarisan sifat Ada pun pokok materi yang dibahas pada video pertama ini adalah materi genetik Pengertian pewarisan sifat Nah, coba perhatikan gambar ini dengan seksama Kalau kita perhatikan, ini kan sepasang suami istri Kemudian masing-masing menggendong anaknya Dari gambar ini, terlihat bahwa keturunannya atau anak ini ternyata memiliki kemiripan bentuk wajah dengan kedua orang tuanya Yang laki-laki mirip dengan wajah ayahnya Yang perempuan ini mirip dengan wajah ibunya Anak yang perempuan ya maksudnya Nah, kenapa bisa demikian? Inilah yang nanti akan dibahas pada teori pewarisan sifat ini Nah, kita bahas dulu pewarisan sifat itu apa Pewarisan sifat itu atau dikenal dengan hereditas merupakan penurunan sifat dari induk kepada keturunannya Penurunan sifat ya Bisa bentuk rambutnya lurus sama-sama lurus keturunannya Antara ibu dengan anaknya bisa bentuk hidungnya Bentuk lesung pipi dan lain sebagainya Itu namanya penurunan sifat Kemudian, ilmu yang mempelajari khusus tentang pewarisan sifat ini dinamakan dengan genetika Ya, tadi kan pokok materinya teori genetis Nah, ilmu yang mempelajari itu adalah genetika Nah, pewarisan sifat ini menjadikan makhluk hidup memiliki perbedaan sifat satu dengan yang lainnya Sifat-sifat beda yang terdapat pada makhluk hidup ini dikendalikan oleh namanya materi genetis Nah, apa saja sih materi genetis itu? Baik, lanjut terus jangan di skip videonya ya Biar kalian bisa memahami secara utuh materi ini Nah, materi genetis itu yang pertama Itu adalah Yang dibahas disini adalah kromosom Kromosom itu merupakan materi genetik yang berupa benang-benang halus Atau kromatin Nah, pada kromosom ini Terdapat dua bagian Yaitu bagian kepala Yang disebut dengan sentromer Dan bagian lengan yang disebut dengan lokus Nah, setiap inti sel suatu makhluk hidup memiliki dua jenis kromosom Yaitu kromosom tubuh Yang dikenal dengan istilah autosom Dan kromosom kelamin Yang disebut dengan gonosom Jadi, bedakan ya Ada autosom, ada gonosom Nah, kromosom tubuh ini berfungsi untuk menentukan sifat-sifat tubuh suatu organisme Di mana jumlahnya itu adalah 22 pasang Atau 44 buah Kemudian kromosom kelamin Atau gonosom Itu berfungsi untuk menentukan jenis kelamin suatu organisme Di mana kromosom kelamin itu berjumlah satu pasang Atau dua buah Nah, gonosom pada laki-laki Atau kromosom kelamin pada laki-laki Dilamakan dengan XY Dan pada perempuan dilamakan dengan XX Ini ada XY ya Berarti laki-laki punya Nah, dengan demikian jumlah kromosom pada manusia Itu ada 23 pasang Atau 46 buah Di mana terdiri dari 22 pasang kromosom tubuh Dan sepasang kromosom kelamin Sehingga penulisannya Untuk kromosom laki-laki ditulis dengan 44A Ini adalah kromosom tubuhnya Kemudian ditambah dengan XY Yaitu kromosom kelaminnya Kemudian yang pada perempuan Ditulis 44A Tambah XX 44A ini adalah kromosom tubuhnya XX adalah kromosom kelaminnya Kemudian yang berikutnya adalah gen Nah, gen ini merupakan bagian kromosom Atau satu kesatuan kimia Dalam kromosom yang berfungsi untuk Mendalikan ciri genetis suatu makhluk hidup Dan inilah yang memiliki sifat menurun Dari induk kepada anaknya Sehingga ada kemiripan-kemiripan sifat Antara induk dengan anaknya Nah, fungsi gen disini Yang pertama itu adalah Mengatur perkembangan dan metabolisme individu Kemudian menyampaikan informasi genetis Dari satu generasi ke generasi berikutnya Nah, dimanakah gen itu berada? Coba diperhatikan Ini adalah gambar kromosom Pada kromosom itu Tadi kan ada dua bagian Yaitu bagian badan Yang disebut dengan sentromer Dan bagian lengan Yang disebut dengan lokus Nah, gen-gen ini Di dalam kromosom menempatkan tempat-tempat tertentu Yang dinamakan dengan lokus Berarti, gen itu berada di lengan daripada kromosom Nah, ini lokus ya Yang ditunjuk Jelas kan? Berarti, gen itu merupakan bagian dari kromosom Ya, gen berada di dalam lengan daripada kromosom Yang disebut dengan lokus Kemudian, untuk mempelajari Polisan sifat ini Nanti dikenal ada istilah-istilah dalam polisan sifat Atau istilah-istilah dalam persilangan Nah, kita kenal dulu Persilangan itu adalah proses Menggabungkan Sifat yang berbeda dari dua individu Dan diharapkan mendapat sifat yang lebih baik Nah, orang yang pertama kali Menyelidiki perkawinan silang Atau persilangan Adalah Gregor Mendel Beliau melakukan percobaan Perkawinan silang Pada tanaman ercis Yang dalam bahasa latin itu adalah Bisum satifum Nah, kemudian Kita kenal dulu Istilah-istilah Yang akan ketemu nanti Dalam persilangan Yang pertama ini adalah Parental Yang dilamakan dengan P Itu adalah induk yang dikawinkan Kemudian Ada namanya gamet Gamet itu adalah sel kelamin Yang berasal dari genotip Misalnya genotipnya M besar, M kecil Ini memiliki dua gamet Yaitu M besar dan M kecil Berarti dia diambil setengahnya Kemudian ada namanya filial Atau dalam Lambangnya F Itu adalah keturunan hasil perkawinan Kemudian yang keempat Ada namanya genotip Genotip ini adalah susunan gen Yang menentukan sifat-sifat Suatu individu Yang tidak tampak oleh mata Kemudian fenotip itu adalah sifat Melu hidup yang tampak Sehingga bisa diametrik oleh alat indera Misalnya Bentuk rambutnya Lurus apa keriting Warna kulitnya Putih apa sawo matang Dan seterusnya Kemudian Alel Alel adalah pasangan gen Dari dua kromosom Homolog Yang terletak dalam lokus yang sama Kemudian Ada istilah homosigot Ya homosigot itu adalah Susunan gen pada organisme Yang memiliki pasangan alel yang sama Misalnya T besar T besar Itu berarti Homosigot Dominan Ya Dan T kecil T kecil Itu artinya Homosigot Resesif Ya karena Kalau dia sifatnya dominan Dilambangkan dengan huruf besar Nah itu Kemudian ada namanya Yang berikutnya Heterosigot Nah ini Kembalikan dari Homosigot tadi Ini adalah susunan gen pada organisme Yang memiliki pasangan alel yang berbeda Yaitu T besar T kecil Atau misalnya Huruf lain lagi dipakai A besar A kecil Itu namanya Heterosigot Kemudian berikutnya Monohibrid Monohibrid itu adalah Persilangan Dengan satu sifat beda Nah maksudnya Dengan satu sifat beda Seperti ini Kita ingin Menyilangkan Bunga Kembang kertas Kita pilih dulu Bunga kebang kertas Yang mau disilangkan Misalnya warna merah Dan warna putih Berarti Kan itu ada Satu sifat beda Di sana Yaitu dibedakan Dari segi Warna Itu namanya Monohibrid Kemudian Kalau di hibrid Di hibrid itu adalah Persilangan dengan Dua sifat beda Nah maksudnya Di sini sekarang Ada dua sifat Pembeda dia Misalnya mau dibedakan Dari segi warna Kemudian lagi satu Dibedakan dari segi Ukuran Misalnya Misalnya begini Persilangan antara Kacang panjang Warna hijau Dengan kacang penek Warna merah Ada dua sifat Di sana Nah itu dibedakan Jadi dua sifat Membeda Yaitu Dari segi ukuran Ukurannya kan Antara kacang panjang Dan kacang penek Dan lagi satu Dari segi warna Kan ada hijau Ada merah Itu namanya Di hibrid Kemudian berikutnya Ada namanya Istilah dominan Dominan itu adalah Sifat yang muncul Atau yang menang Dalam persilangan Nah dari persilangan Bunga Yang warna merah Dan warna putih Tadi Misalnya Nanti keturunannya Atau yang lahir Itu adalah warna merah Berarti Warna merah itu Bersifat dominan Karena dia muncul Pada sifat Di keturunannya Kemudian resisif Resisif adalah Sifat yang tertutupi Atau kalah Dalam persilangan Nah pada contoh tadi Yang resisif itu Adalah yang warna Putih Kemudian Ada istilah Intermediate Intermediate ini adalah Sifat yang muncul Merupakan perbatuan Sifat dari kedua induknya Tidak ada yang menang Tidak ada yang kalah Nah pada contoh tadi Persilangan antara Bunga merah Dan bunga putih Nanti keturunannya Menghasilkan bunga Merah muda Misalnya Berarti kan Tidak ada yang menang Itu berarti sifat Keturunannya adalah Bersifat Intermediate Oke Untuk istilah-istilah Persilangan Cukup sampai disini Pada video berikutnya Nanti akan saya bahas Persilangan Monohibrid Oke Semoga video ini Bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini